Telah dinyatakan melanggar kode etik Anwar Usman, sodara, menolak mundur dari MK. Bagaimana dampak dari sikap Anwar Usman ini pada legitimasi MK? Dan bagaimana juga mengembalikan marwah MK pasca kasus Anwar Usman terjadi? Kita bahas malam hari ini bersama dengan pakar hukum Tata Negara UI, M. Nov Rizal. Selamat malam, Pak Nov Rizal. Selamat malam, Mbak Audrey. Pak Rizal, jadi Anwar Usman ini kan menolak mundur ya setelah putusan MK-MK. Apa sih sebenarnya dampak paling besar terhadap legitimasi MK? Kalau legitimasi MK sih tidak ada masalah ya Mbak ya. Karena memang sudah banyak dibahas ya oleh para ahli konstitusi juga, ahli-ahli hukum Tata Negara. Bahwa memang putusan MK itu kan bersifat mengikat ya, final dan mengikat. Jadi tidak bisa dibatalkan oleh putusan MK-MK yang itu bukan putusan MK ya. Putusan MK kan memang hanya bisa dibatalkan oleh putusan MK lagi kalau memang ada fakta-fakta konstitusional yang baru. Jadi tidak ada hubungan legitimasinya keadaan sekarang ini dengan apa yang sudah diputuskan oleh MK. Dan putusan MK-MK pun juga mengikat juga. Jadi sama-sama mengikat sebetulnya secara hukum ya saya sebagai pengajar hukum Tata Negara ya melihat tidak ada masalah dengan legitimasi MK. Cuma memang kalau bicara etik begitu itu memang pernah terjadi kan ya ada putusan MK-MK yang membuat. Kalau memang legitimasinya ini tidak ada masalah ya. Tapi bagaimana dengan Anwar Usman yang saat ini masih menjadi hakim MK juga? Ya itu kan soal ini ya dari dirinya sendiri sebetulnya. Karena kalau dia masih menjadi hakim MK tapi kan dia sudah dilarang ya Mbak ya untuk ikut di dalam pengadilan-pengadilan yang akan mengadili persoalan-persoalan pemilu. Hasil pemilihan umum nanti dia sudah dilarang ya tidak boleh ikut gitu. Jadi secara apa secara legal gitu dia nggak bisa terlibat lagi gitu dalam urusan apapun. Misalnya katakan selama ini kan dinyatakan dia memihak ya tidak independen atau secara etik seharusnya tidak ikut. Karena putusannya itu memenangkan keponakannya gitu. Tapi itu secara secara hukum sebenarnya sudah tidak ada hubungan lagi. Mungkin tapi secara... Secara trust misalnya gitu kepada publik terhadap publik? Kenapa? Secara trust atau kepercayaan publik apakah publik akhirnya meskipun tadi ya dibilangkan Anwar Usman ini memang sudah tidak lagi untuk mengurusi nantinya perkara sengketa pemilu maupun pilkada. Tapi secara trust buat publik gimana Pak Rizal? Ya kalau trust itu kan kembali kepada publik sendiri. Jadi kalau melihatnya secara umum saja mungkin bisa saja trustnya menurun. Tapi kan kalau publik mengerti gitu bahwa dia tidak lagi terlibat dan di dalam situ ada sembilan orang hakim yang memutuskan adalah delapan yang lainnya. Kalau memang mengerti... Tapi kan tidak semua masyarakat juga mengerti ya tentang itu gitu ya. Orang cuma melihat MK-nya secara keseluruhan gitu. Tuh orang masih ada di dalam dia masih bisa mempengaruhi gitu kan. Nah jadi memang bagaimana trustnya MK ini terbangun tergantung nanti kepada delapan orang lagi ini yang memang nanti akan menangani persoalan-persoalan perselisian hasil pemilu. Terutama dengan ketua MK yang baru saja terpilih ya hari ini ya. Betul. Nah kalau lihat dari profilingnya Pak Soeharto Yoh ini gimana? Apakah juga bisa meyakinkan publik akan trust tersebut misalnya berkaitan terutama dengan nanti dari hasil pemilu maupun pilkadanya di 2024? Pak Rizal. Ya kalau profilingnya enggak ada masalah mbak. Dia backgroundnya sangat bagus ya sebagai seorang hakim. Kemudian selama menjadi hakim konstitusi juga dia tidak pernah punya masalah gitu. Tapi kalau soal hakim karir ini di EMA yang sama-sama dengan Pak Anwar Usman? Hakim karir kan kita tidak bisa bilang hakim karir itu jelek mbak. Bagaimana kita bisa menilai hakim karir itu? Enggak maksudnya sama-sama dengan Pak Anwar Usman apakah ada mungkin ketimbul tanda tanya atau gimana? Enggak lah mbak karena soal penilaian dia sebagai hakim bisa lolos ke mahkamah konstitusi aja. Itu kan sudah lewat saringan yang tidak sebarangan juga gitu ya. Oke Pak Rizal saat ini seakan-akan tidak habis ya soal batas usia capres-cawapres dan kini sebentar lagi juga akan uji materi mengenai batas usia capres-cawapres. Nah gimana harusnya MK? Apakah mempercepat penanganan perkara ini supaya tidak lagi gonjang-gancing dalam batas usia capres-cawapres? MK bisa saja mempercepat ya. Tapi kan apa namanya seperti dibilang kemarin oleh Pak Jimny pertandingan sudah berlangsung gitu ya. Jadi tidak mungkin lagi kita mundur lagi. Kita nggak tahu berapa hari bisa diputuskan gitu. Tapi yang jelas proses pertandingan sudah dimulai dan kembalikan, Prof. Jimny juga bilang kembalikan lagi kepada rakyat memilih calon yang disukai. Cuman masalahnya kan sekarang rakyat kan meminta calon-calon yang disediakan adalah calon-calon yang dipercaya gitu. Calon-calon yang legitimasinya baik kan begitu permintaan masyarakat di dalam sebuah demokrasi kan begitu. Iya dan artinya juga berarti batas usia yang sedang nanti diuji materi kan ini apa kata Pak Jimny artinya nanti kemungkinan besar akan berlaku di nanti ya 2029. Terima kasih Pak Rukum Tata Negara Universitas Indonesia MNOF Rizal untuk berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Saya selalu Pak Rizal.